Intro Sekjen PD Perjuangan Hasto Christianto ini menyatakan meski belum mengembalikan KTA PD Perjuangan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi bagian dari kader PDIP atau keluarga besar PDIP Gibran diusung Partai Gokar dan menjadi Bacawa Pres Prabowo Hasto meregaskan meski Gibran belum mengembalikan dan kartu anggota PDI Perjuangan Gibran telah calonkan oleh partai politik yang berbeda Dengan demikian menurut Hasto Gibran bukan keluarga besar PDIP lagi Selain itu Ketua Umum Partai Gokar juga telah menyatakan Gibran telah dikuningkan atau digokarkan Hasto menambahkan Gibran sudah pamit dan tidak ada pemecatan oleh PDIP Sudah menerima telpon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Gokar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digokarkan maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan Artinya dipecat Pak? Ya suratnya sudah dikirimkan ya artinya etika politik harus dipenuhi artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan ya itu artinya pamit untuk dicalonkan dengan partai Sementara saat hadir di acara deklarasi tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud di Semarang, Jawa Tengah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta kadar simpatisan dan pendukung agar tidak takut dengan kawan yang kini menjadi lawan di Pilpres 2024 para kiai, para nyai yang namanya teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan lawan menjadi teman tapi kita tetap pilih Jangan! 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 Benar gak? Benar! Benar! Nanti cuma di sini Jangan! Terima kasih.